BAB 1431 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Lu Chen, aku minta maaf padamu karena telah meremehkanmu sebelumnya Ling Chang pada dasarnya agak arogan, tetapi permintaan maafnya tidak ambigu dan terus terang, yang mengejutkan Lu Chen Ini hanya masalah kecil, bukan hanya kamu yang membenciku, ada terlalu banyak Lu Chen mengangkat bahu, merasa sedikit tidak berdaya, wilayahnya terlalu rendah Sebelum kekuatan pertempuran ditampilkan, kucing dan anjing akan datang dan meremehkannya Tapi apa yang bisa dia lakukan? Sembilan naga kembali ke satu juwe, jika Anda tidak mengembangkan roh primordial Anda Tidak akan ada alam pemurnian para dewa dan alam kesengsaraan surgawi Setelah wilayahnya menerobos, dia akan melewati alam pemurnian dewa dan alam kesengsaraan surgawi Dan langsung memasuki alam yang mulia Ketika dia berhasil selamat dari lima bencana, memperoleh kekuatan lima bencana, dan hendak memasuki Zun dalam satu gerakan, dia secara tak terduga memperoleh kekuatan supernatural baru Justru karena kekuatan supernatural baru ini perlu dikonsolidasikan maka dia telah menyerap terlalu banyak energi nyata, sehingga dia tidak dapat menyimpan cukup energi nyata untuk menerobos belenggu Oleh karena itu, dia harus menunggu sampai tingkat konsolidasi kekuatan supernatural baru ini mencapai kesempurnaan Dan dia tidak perlu lagi menyerap esensi sejati sebelum dia dapat menyimpan esensi sejati untuk menerobos alam yang mulia Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu tergantung pada tingkat aura Akademi Tianhuang Jika ada cukup aura di Akademi Tianhuang untuk mendukungnya dalam mengembangkan kekuatan supernatural yang baru lahir hingga sempurna Maka dalam tiga bulan terakhir, dia pasti akan memasuki Zun Lu Chen, izinkan aku memberitahumu sesuatu, apakah jauh besar itu tadi adalah binatang perangmu? Ling Chang bertanya sambil tersenyum Itu benar, Lu Chen mengangguk, maka kamu memiliki kualifikasi sebagai master binatang Ling Chang sangat gembira Tidak, tidak, saya tidak memiliki kualifikasi sebagai master binatang, dan seni bela diri saya bukan dari master binatang Lu Chen menggelengkan kepalanya sebagai penolakan Apakah arteri bela diri berhubungan dengan pengendalian binatang sebenarnya tidak penting Yang penting adalah kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang Ling Chang juga menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata dengan tegas Jiao adalah monster, binatang yang paling sulit dikendalikan, tapi kamu bisa mengendalikannya Yang menunjukkan bahwa kamu memiliki kualifikasi sebagai master binatang Tidak, saya tidak punya, Lu Chen merasa bahwa Ling Chang memiliki tujuan lain, jadi dia menyangkalnya begitu saja Memang ada, dan jumlahnya sangat tinggi Sebagai master binatang, saya mengetahui hal ini dengan sangat baik Ling Chang melanjutkan, itu tidak bisa dilakukan Saya sudah menjadi anggota Akademi Tianhuang, dan saya akan mempelajari buku orang bijak Bagaimana saya bisa mengubah karir saya di tengah jalan Lu Chen dengan cepat menolak Buku apa yang harus dibaca, bukankah ini menyianyiakan bakatmu Terlebih lagi, perluntuhan Akademi Tianhuang bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan kecil Jadi tidak ada yang bisa pergi ke sana Ling Chang membujuk lagi, binatang spiritual ku istana adalah salah satu kekuatan besar di benua tengah Bahkan di atas istana Changwang Selama Anda datang ke istana binatang spiritual saya, saya jamin istana binatang spiritual akan fokus melatih Anda Dalam tiga tahun, Anda pasti akan masuk tuanku Dalam sepuluh tahun, saya pasti akan menjadi orang suci Tidak, dekan Zuo telah membayar begitu banyak untukku Bagaimana aku bisa mengecewakannya Tidak apa-apa, berapa banyak yang dibayar Zuo Sui, istana binatang rohku dapat membayarnya tiga kali lipat Ini bukan soal pembayaran kembali, ini soal prinsip saya Prinsip rentan jika menyangkut kepentingan Prinsip saya jangan tergiur kepentingan Saya tidak berbicara tentang Anda Yang saya maksud adalah Zuo Sui Dia adalah orang miskin yang terkenal dan orang yang terkenal serakah Jika saya membayarnya tiga kali lipat pembayaran dari istana binatang roh Dia bahkan akan menjual ayahnya, apalagi kamu Itu tidak terlalu berlebihan, bukan Itu terlalu berlebihan, tetapi tetap saja tidak berhasil Saya datang dengan banyak saudara, lima ribu orang Hanya Akademi Tianhuang yang bersedia menerima semuanya Dan kekuatan lain tidak akan melakukan ini Melihat ketulusan Ling Chang, Lu Chen tidak punya pilihan selain mendorong Legion Zelot untuk membuat Ling Chang mundur Pasukan kecilmu sangat kuat, dan semuanya adalah bakat seni bela diri Tidak masalah bagiku untuk menerima mereka semua ke istana binatang roh Ling Chang melirik ke arah anggota Legion Zelot, dan berkata begitu Dalam pertempuran di kapal tadi, dia juga melihat kekuatan tempur pasukan ini Itu pasti tulang punggung pertempuran Jika bukan karena Legion ini berjuang keras untuk melawan Sehingga menyulitkan pasukan binatang laut untuk bergerak maju Dek kapal raksasa itu pasti sudah lama ditempati oleh binatang laut Oleh, karena itu, dia merasa pasukan ini memiliki kekuatan dan potensi yang lebih besar Dan tidak salah untuk memasukkannya ke dalam istana binatang roh Tentu saja, yang paling penting adalah merekrut Lu Chen Kekuatan tempur dan ranah Lu Chen benar-benar melakukannya tidak cocok Alam pemurnian dewa setengah langkah sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci Yang masih dekat dengan orang suci tulang Giok Bakat semacam ini jarang terjadi dalam 10.000 tahun Secara alami, dia direkrut ke pintu istana binatang spiritual Bagaimana dia bisa jatuh ke tangan kekuatan rusak di Akademi Tianhuang? Sebelumnya, dia meremehkan Lu Chen, segala macam kesombongan Sekarang, dia tidak ragu-ragu untuk meletakkan sosoknya Menggali tembok Akademi Tianhuang Dan membuat janji untuk merekrut Lu Chen Kebaikan kakak senior Ling Chang, saya menghargainya Tapi saya orang yang keras kepala Prinsipnya tidak akan berubah Saya hanya bisa merindukan istana binatang roh Lu Chen tersenyum Dan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Ling Chang Agar tidak mengganggu Ling Chang Dia langsung mendarat di geladak dan masuk ke kerumunan Adik, kecakapan bertarungmu membuka mata Dan potensimu sangat besar Di masa depan, kamu pasti akan menjadi raja sejati Dan berdiri di puncak seni beladiri Orang bijak bertato tulang itu datang dan sangat memujinya Dia merasa sangat beruntung bahwa ada penumpang seperti Lu Chen di kapal ini hari ini Yang mengalahkan 10-11 monster laut tingkat menengah dengan satu orang Dan juga membantu orang suci tulang giyok melawan monster asap umu itu Jika tidak, binatang laut itu akan menghancurkan seluruh kapal raksasa itu Dan semua orang akan lenyap Adik, dalam pertarungan hari ini Kamu membuat prestasi luar biasa Kapten muncul dan dengan hangat mengundang Lu Chen Silakan datang ke kamar kapten Saya ingin mentraktir Anda tes spiritual terbaik Dan memberi Anda hadiah terbaik Terima kasih banyak telah menyelamatkan kapal raksasa itu Kaptennya sopan, semua orang di sini bekerja keras Saya hanya salah satu dari mereka Ini semua untuk perlindungan diri Tidak terlalu bagus Lu Chen bersikap rendah hati sejenak Lalu menunjuk ke Ling Chang dan Song Men dan berkata Sebenarnya, kedua orang suci tulang giyok ini adalah kekuatan utama Tanpa mereka menekan binatang asap umu itu Semuanya tidak akan berarti apa-apa Jadi merekalah yang pantas, sangat tinggi Dan itu adalah cara yang tepat bagimu untuk mengundang mereka minum teh Artinya, dua orang bijak tulang giyok secara alami adalah orang-orang penting Dan kapten juga harus mengundang mereka Kapten mengangguk dengan cepat Lalu pergi mengundang Ling Chang dan Song Men Tuanku, silakan lewat sini Tidak peduli apa Kalian berdua harus melakukan sesuatu Silakan datang ke kamar kapten untuk istirahat Menghadapi antusiasme sang kapten Ling Chang dan Song Men tidak menolak Dan pergi begitu saja Di antara kapal raksasa ini Keduanya memiliki alam tertinggi dan status tertinggi Kapten mengundang mereka ke tempat terbaik untuk beristirahat di kamar kapten Apakah ada alasan untuk tidak pergi? Bagaimanapun, kapal raksasa itu baru saja menyelesaikan pertempuran Dan deknya berantakan serta berbau darah Ling Chang tidak ingin Song Men tinggal di sini dan menderita Ling Chang percaya bahwa kamar kapten adalah ruang pribadi kapten Tidak ada orang lain Dan akan lebih nyaman bagi Ling Chang untuk merekrut Lu Chen Hanya saja Ling Chang tidak menyangka saat berjalan menuju kamar kapten Lu Chen menghilang Hei, bagaimana dengan adik kecil itu? Kenapa dia menghilang dalam sekejap mata? Dia adalah pahlawan besar kapal kita Bagaimana jika dia tidak datang? Kapten berhasil mengundang Ling Chang dan Song Men Dan melanjutkan untuk mengundang Lu Chen Tetapi ketika dia berbalik Dia menemukan bahwa Lu Chen tidak terlihat Batuk, batuk, batuk Pada saat ini, seorang anak laki-laki gemuk terbatuk beberapa kali Dan tiba-tiba keluar Kapten, saudara Lu Chen berkata bahwa kebaikan Anda dihargai Dan dia masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan Jadi dia menang Jangan pergi ke kamar kapten Tapi, jika kamu punya apa-apa Aku bisa pergi ke sana atas nama kakakku Siapa kamu? Tanya sang kapten sambil mengerutkan kening Saya adalah kepala legion fanatik Saudara terpenting dari kakak senior Lu Chen Dan sama saja jika Anda mengundang saya Kata bocah gendut itu Kamar kapten saya hanya mengundang orang suci Dan Anda bukan orang suci Saya mengundang Anda untuk melakukan apa? Kapten memutar matanya ke arah Fatboy Kakak laki-lakiku bukan orang suci Jadi kamu mengundangku lagi Kata si gendut Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci Dia bukan orang suci Tapi dia lebih kuat dari orang suci Bisakah kamu membandingkannya dengan orang lain? Kapten mengatakan sesuatu dengan marah Lalu berbalik dan pergi Cih, aku cuek banget Aku dan pria gendutmu juga sangat kuat ya Bocah gendut itu mendengus dengan nada menghina Lalu masuk ke kerumunan dan kembali ke pasukan fanatik Dan Lu Chen telah mencapai sisi lain dek Menjauh dari keramaian Dan menikmati keindahan laut terlarang Bergandengan tangan dengan Mingyue dan Waner Tidak banyak waktu bagi mereka bertiga untuk bersama Dan mereka akan berpisah saat tiba di benua tengah Jadi mereka harus menghargai waktu saat ini Undangan kapten macam apa Lu Chen tidak mau pergi sama sekali Sejak itu, tidak ada binatang laut yang menyerang kapal raksasa besi hitam itu Dan perjalanannya lancar Dua hari kemudian, kapal raksasa itu akhirnya mencapai tujuannya Benua tengah Setelah kapal besar itu berlabuh di sebuah kapal feri besar Kapten memimpin semua kru untuk memberangkatkan semua penumpang Sebenarnya, itu terutama untuk mengirim Lu Chen dan dua orang bijak tulang giok Ling Chang juga ingin merekrut Lu Chen dan mencoba yang terbaik untuk memikat Lu Chen Untuk menambah arogansi tiada taraf ke istana binatang roh Sayang sekali Lu Chen sama sekali tidak berniat pergi ke istana binatang roh Dan dia menolak begitu saja sehingga Ling Chang menyerah sepenuhnya Setelah meninggalkan Dadu Kou, Arah, Akademi Tianhuang, Istana Binatang Roh, dan Istana King Ming benar-benar berbeda Lu Chen, Ming Yue dan Waner akan berpisah Ming Yue mengikuti Ling Chang dan terbang ke barat, menuju Istana Binatang Roh Waner mengikuti Song Man terbang ke utara, menuju Istana Ming dan King Bersama Ling Hua, Lu Chen memimpin fanatik Legion langsung ke selatan, yang merupakan Arah Akademi Tianhuang Benua Tengah adalah daratan tengah Benua Yuan Wu, sangat luas dan luas Wilayah Benua Tengah sangat luas, berapa kali lebih besar dari wilayah Desolate Timur Area di mana Akademi Tianhuang, Istana Binatang Roh, dan Istana King Ming berada hanya menempati sebagian kecil dari Benua Tengah Tetapi 100 kali lebih besar dari seluruh wilayah Desolasi Timur Tak perlu dikatakan lagi, aura di sini terbang jauh-jauh, kemanapun ia pergi, auranya tinggi dan rendah Tinggi 500 ribu kali, dan rendah 200 ribu kali, yang tidak sebanding dengan wilayah Desolasi Timur Ling Hua cukup puas dengan aura Zongzu, karena ini adalah sudut Zongzu, dan auranya sangat tinggi Jika mencapai perut Zongzu, auranya pasti akan lebih tinggi Meskipun aura di sini tidak sebagus lembah roh, tapi jauh lebih baik daripada wilayah Desolate Timur Dia berlatih di sini, dengan dukungan sejumlah besar buah roh yang meleleh, dia dapat memulihkan wilayahnya lebih cepat, dan kemudian secara resmi memasuki tahap perbaikan tulang giyok Lucen melihat ekspresi bahagia di wajah Ling Hua dan sorakan seribu prajurit klan roh, jadi dia tahu bahwa sangatlah tepat untuk membiarkan raja roh lahir dan membawa bakat seni bela diri dari klan roh ke benua tengah Dan kebenaran ini berasal dari tulisan tangan Kaisar Feng Yao Jika bukan karena titipan Kaisar Feng Yao, Lucen tidak akan dengan tegas menuntut agar Ling Hua dilahirkan, dan hanya akan membiarkan Ling Zhu mengikuti arus Namun, Lucen belum menyelesaikan kepercayaan terbesar Kaisar Feng Yao Yaitu menemukan Tian Huo, biarkan Jiutian Phoenix terlahir kembali dari Abu, dan kemudian Jiutian Phoenix dapat membangkitkan Kaisar Feng Yao Hal ini sangat penting dan harus diselesaikan sebelum bencana terjadi Jika tidak, bencana akan datang, dan benua Yuan Wu akan berada dalam bahaya tanpa perlawanan Kaisar Feng Yao Adapun musibahnya apa, Lucen juga tidak tahu Dikatakan bahwa para petinggi umat manusia mengetahuinya, tetapi Lucen masih tidak memiliki akses ke para petinggi Faktanya, Kaisar Feng Yao mengetahuinya, bahkan Kaisar Ling dan Kaisar Bisman mengetahuinya Tetapi sayang sekali para bos besar ini tidak mau memberitahu Lucen Lucen hanya berharap malah petaka tidak datang terlalu cepat, dan akan lebih baik jika datang nanti Sehingga dia punya waktu untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi Paling tidak, seseorang harus memiliki kekuatan untuk membunuh Raja, dan kekuatan tempurnya harus mencapai level Kaisar Kaisar Feng Yao berkata bahwa ketika bencana datang, di bawah Kaisar, sulit untuk memikul tanggung jawab yang besar Oleh karena itu, Lucen ingin menjadi tulang punggung perlawanan daripada menjadi umpan meriam ketika bencana mendekat Ada banyak kota kuno di benua tengah, lebih banyak daripada wilayah Desolate Timur Setiap kota kuno memiliki susunan teleportasi, yang merupakan arti terbesar dari keberadaan kota kuno Setelah terbang beberapa saat, Lucen menemukan sebuah kota kuno dan memimpin kerumunannya ke dalamnya Kecuali Lucen, tidak ada orang lain yang pernah ke benua tengah, dan mereka semua dikejutkan oleh kota kuno benua tengah yang megah dan makmur Melihat semua orang tertarik pada hal-hal di benua tengah, Lucen hanya memimpin mereka berkeliling kota Setelah membiarkan mereka melihatnya, dia berlari ke pangkalan teleportasi di kota, menyiapkan susunan teleportasi yang besar, dan Berteleportasi ke Akademi Tianhuang terdekat, kota tua Setelah meninggalkan titik teleportasi dan kota kuno yang diteleportasi, Anda akan melihat Bukit Tandus yang tak ada habisnya Ini adalah salah satu tempat paling terpencil di selatan benua tengah, bahkan auranya sedikit buruk, dan konsentrasi auranya jauh lebih rendah dibandingkan tempat lain Aura di sini hanya 200 ribu kali, apakah terlalu rendah? Lingwa menyedot aura di sekitarnya, dan tidak bisa menahan cemberutnya, tempat ini tidak sebagus aura di Daduko, tapi ada tempat dengan aura tinggi di sana, setidaknya memiliki aura 500 ribu kali lipat, sayang sekali Di sini, jauh, karena di sini, ayo kita tenang, jangan terlalu memaksakan diri Lu Chen berkata sambil tersenyum, kamu tahu bahwa kami orang-orang rasroh membutuhkan aura tinggi, dan kami berlatih di tempat dengan aura rendah, dan kemajuannya cukup lambat Kata Lingwa, saya tahu, tetapi saya juga tahu bahwa aura linggu bahkan lebih tinggi, dan saya tidak melihat Anda memperbaiki tulang gioknya Lu Chen berkata demikian, lembah spiritual hanya memiliki keunggulan energi spiritual yang tinggi, tetapi kurangnya sumber daya lain menghambat kemajuan dari orang-orang spiritual Kata Lingwa, jadi, energi spiritual yang tinggi penting bagi perlombaan roh, tetapi itu tidak perlu Sumber daya budidaya adalah pilihan pertama Anda Ada pun harta jenius yang berharga, aku tidak bisa memberikannya padamu, tapi pil Jiu Wenshin bisa dimakan olehmu Jadi, menurutmu apakah Jiu Wenshin pil lebih penting, atau aura tinggi yang lebih penting? Lu Chen tersenyum dan berkata begitu Tuanku, oh, menurutku keduanya Lingwa berpikir sejenak, lalu berkata, ramuan arus utama lebih penting Ini adalah kekuatan tambahan terbesar untuk kultivasi, dan tidak dapat digantikan oleh energi spiritual yang tinggi Latihan pertama bersamaku di Akademi Tianhuang untuk jangka waktu tertentu Jika perlu, kita akan pergi ke tempat dengan aura paling banyak di benua tengah untuk berlatih Kata Lu Chen, benua tengah penuh dengan berbagai kekuatan, dan setiap kekuatan menempati suatu wilayah Di mana ada lebih banyak aura, pasti ada kekuatan yang mendudukinya Lingwa berkata, jika kamu pergi ke tempat lain untuk berlatih, jika kamu tidak bergabung dengan kekuatan mereka, apakah mereka akan membiarkanmu tinggal? Kamu benar-benar bijaksana, kata Lu Chen, saya telah menjadi Ratu Rasroh selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat banyak hal tentang kekuasaan dan wilayah Lingwa berkata, situs yang bagus harus ditempati oleh kekuatan Hal ini didorong oleh keuntungan, baik di linggu atau benua tengah Masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini sekarang Saat wilayah kita bangkit, mungkin itu akan menjadi masalah, dan mungkin orang lain mengundang kita untuk pergi ke sana Lu Chen terkekeh, naik ke udara, memimpin jalan di depan, dan memimpin semua orang ke Gunung Tandus Satu jam kemudian, Lu Chen memimpin kerumunan ke Pegunungan Tianhuang dan tiba di Gerbang Akademi Tianhuang Gerbang Gunung ini masih sama seperti dulu, rusak dan tua, sekilas terlihat seperti reruntuhan candi yang sudah ditinggalkan 10.000 tahun Semua orang tercengang, apa ini? Disinilah letak kekuatan benua tengah Sekte kecil manapun di Wastelen Timur tidak begitu bobrok Kenapa aku merasa ditipu? Kurang bicara, tolong, bosnya ada di sini Artinya, maksudmu bosnya ditipu oleh seseorang? Saudara-saudara di legion berbicara satu demi satu, dan mereka semua kecewa Oke, jangan bicarakan itu, semuanya, harap aman Lu Chen melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian berkata Terakhir kali saya datang ke benua tengah, saya datang ke sini untuk memeriksanya Akademi Tianhuang rusak seperti ini, tetapi apakah rusak atau tidak memiliki tidak ada hubungannya dengan kami Kami di sini untuk belajar lebih lanjut, bukan untuk liburan Pada saat ini, seseorang keluar dengan tergesa-gesa dari dalam gerbang gunung Dua orang keluar, satu adalah Zhuosue, dan yang lainnya adalah Yang Mulia lanjut usia Yang Mulia tua bukanlah orang asing, dan banyak orang di legion fanatik mengenalnya Dalam kontes seleksi wastelen timur terakhir kali Lu Chen, aku akhirnya berharap kamu datang Kamu benar-benar menepati janjimu dan tidak mengecewakan dekan Zhuosue berjalan cepat, tersenyum seperti bunga di wajahnya, dan menepuk bahu Lu Chen Terlihat sangat penuh kasih sayang Din Zhuo, tolong atur kami Kata Lu Chen Hei, bukankah pasukanmu berjumlah 4.000 orang Zhuosue melirik legion zelot dan menemukan bahwa ada terlalu banyak orang Mengapa ada seribu orang lagi Kuitansi baru Kata Lu Chen Oh, bagaimana kamu bisa menerima orang dengan santai Zhuosue menghela nafas, dan kemudian berkata Meskipun Akademi Tianhuang adalah kekuatan kecil, saya berani mengatakan bahwa kucing dan anjing tidak diterima Jika Anda menerima orang dengan bakat yang buruk, mereka tidak akan dapat meningkatkan wilayah mereka Dan itu hanya akan terjadi, membuang-buang sumber daya Saya tidak akan merekrut orang begitu saja Ribuan anggota baru semuanya sangat berbakat, jauh lebih tinggi daripada anggota lama Kata Lu Chen Hei, ini bukan pertama kalinya kamu dan aku bertemu Jadi jangan buka matamu dan bicara omong kosong di depanku ya Zhuosue berkata dengan marah Perekrut baru yang Anda rekrut hanya berada di alam kesengsaraan surgawi Tetapi semua mantan anggota lama Anda semuanya adalah penguasa bumi Terlihat bahwa bakat para pendatang baru itu tidak terlalu bagus Bagaimana bisa mereka membandingkannya dengan itu Anggota lama itu Din Zhuo, Anda salah Seribu anggota baru itu bukan dari alam kesengsaraan surgawi Mereka awalnya adalah yang mulia Qingtian dengan dasar yang kuat Lu Chen tersenyum dan berkata demikian Dulu yang mulia Qingtian, tetapi sekarang berada di alam kesengsaraan surgawi Dan alam tersebut telah mengalami kemunduran Petik 2, tidak apa-apa untuk satu orang untuk mundur Tetapi jika seribu orang mundur pada saat yang sama, itu Zuo Sui mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan matanya berbinar sia-sia Ada ras khusus yang tumbuh di tempat dengan aura tinggi Setelah ia lahir dan bersentuhan dengan aura rendah benua Yuanwu Wilayahnya akan mengalami kemunduran Mungkinkah mereka apakah itu perlombaan Roh Kepala sekolah Zuo benar-benar pintar Saya hanya suka bergaul dengan orang pintar Lu Chen tertawa Dan mengacungkan jempol kepada Zuo Sui Ketika kami tiba di Akademi Tianhuang Ada tidak perlu menyembunyikan klan Roh di depan Zuo Sui Dan kami tidak bisa Terlebih lagi Berita lahirnya ras Roh Saya khawatir para petinggi ras manusia sudah mengetahuinya Jadi mereka mengirim orang untuk menghubungi Raja Roh Saya tidak menyangka bahwa setelah lahirnya Ras Roh Mereka bergabung dengan pasukan Anda dan datang ke Benua Tengah Ini adalah berkah umat manusia Dan juga merupakan berkah dari Akademi Tianhuang saya Karena dia adalah elit dari Ras Roh Akademi Tianhuang tentu saja menyambutnya dengan sangat baik Zuo Sui sangat gembira Dan dengan cepat menunjuk ke arah Akademi Silakan masuk semuanya Meskipun Akademi ini agak tua Namun masih cukup bersih Saya harap Anda tidak menyukainya Gerbang Akademi sudah bobrok Dan bagian dalam Akademi tidak jauh lebih baik Semua rumah tidak terawat dengan baik Dan semuanya bobrok Banyak prajurit di Legion Fanatic yang tidak puas dengan Akademi Tianhuang Dan percaya bahwa kekuatan Besar Benua Tengah tidak boleh terlalu putus asa Legion Fanatic memiliki potensi besar Dan bergabung dengan Akademi Tianhuang yang terpuruk ini sungguh memalukan Tetapi sebagai pemimpin, Lu Chen tidak peduli Dan sulit bagi prajurit Legion untuk mengatakan apapun Dan secara bertahap menjadi apa yang Anda datangi Anda akan aman Apa yang dikatakan Lu Chen benar Semua orang datang ke Zhongzu untuk belajar lebih lanjut Bukan untuk liburan Tidak masalah jika lingkungannya lebih buruk Asalkan tidak mempengaruhi kemajuan budidaya Tidak banyak orang di Akademi Tianhuang Hanya puluhan tukang Dan hampir tidak ada murid Akademi Sepertinya tak bernyawa Segera setelah 5000 Fanatic Legion tiba Seluruh Akademi langsung tampak bersemangat dan benar-benar baru Meskipun hanya ada sedikit orang di Akademi Tianhuang Skalanya masih cukup besar Dan pavilion bobrok membentang ribuan mil Dapat dilihat dari sini bahwa Akademi Tianhuang pernah menjadi kekuatan besar Hanya saja aku tidak tahu kenapa Tapi aku terjatuh di sini Setelah orang-orang dari Legion menetap Zhuosui sepertinya memahami apa yang dipikirkan Lu Chen Jadi dia secara singkat memperkenalkan sejarah Akademi Kaihuang kepada Lu Chen 10.000 tahun yang lalu Akademi Tianhuang adalah salah satu kekuatan besar di Benua Tengah Memerintah bagian selatan Benua Tengah Dan kekuatannya bahkan lebih besar dari Istana Chang saat ini Sangat disayangkan Dekan dan beberapa tetua Akademi pada saat itu Meninggal di bidang kabut darah Shuro Yang menyebabkan Akademi kehilangan semua orang yang paling berkuasa Dan jumlahnya terus menurun sejak saat itu Lambat laun Status Akademi Tianhuang digantikan oleh kekuatan lain Dan sumber daya yang diperoleh menjadi semakin berkurang Dan murid-murid Akademi tersebut pergi satu demi satu Dan akhirnya berubah menjadi hantu seperti sekarang Lapangan Shuro kabut darah Lu Chen mengerutkan kening Dan wajahnya menjadi serius Dia ingat ketika dia berada di gunung Jiu Feng Seseorang menguping percakapannya dengan Kaisar Feng Yao Setelah Kaisar Feng Yao menyadarinya Dia dengan sengaja mengatakan bahwa tubuhnya berada di ladang kabut darah Shura Dan menipu para penyadap Sekarang dia mendengar tentang Blut Mist Surafield lagi dari Zuo Sui Lu Chen tentu saja prihatin Lapangan Asura kabut darah adalah kuburan Raja Sejati Suatu hari nanti kamu akan menjadi Raja Sejati Jadi jangan pergi ke sana Melihat ekspresi Lu Chen Zuo Sui menduga Lu Chen mengetahui tempat ini Jadi dia membujuknya Murid itu juga pernah mendengar tentang lapangan Asura kabut darah Tapi aku tidak tahu apakah itu adalah kuburan Raja Sejati Mengapa Raja Sejati tidak pergi ke sana? Lu Chen bertanya dengan bingung Ini sangat sederhana Karena di dalamnya sangat berbahaya Mereka yang berada di bawah Raja sebenarnya akan mati jika mereka masuk Dan dilarang masuk Bahkan jika Raja yang sebenarnya telah tiada Mudah untuk jatuh Jadi ladang kabut darah Shuro juga disebut kuburan Raja yang sebenarnya Zuo Sui berhenti Tapi kemudian berkata Namun, setelah Dekan menjadi Raja Sejati Dia harus pergi ke Blood Mist Surafield Bukankah Dekan Zuo takut mati? Lu Chen bertanya lagi Takut, kenapa tidak? Dekan juga orang normal Dan dia masih muda Dan ingin hidup puluhan ribu tahun lebih lama Zuo Sui terkeke Dan tiba-tiba berkata Hanya saja ada harta yang ditinggalkan oleh Akademi Tianhuang di bidang Shuro Kabut Darah Dan Dekan saat ini memiliki tanggung jawab untuk masuk dan mendapatkannya kembali Apa manfaatnya membawanya kembali ke Akademi? Lu Chen terus bertanya Itu bisa mengembalikan kejayaan Akademi Tianhuang Zuo Sui berkata dengan tegas Kalau begitu aku mengucapkan selamat kepada Din karena telah menjadi Raja Sejati secepat mungkin Mendapatkan kembali harta karun itu dan menghidupkan kembali Akademi Kata Lu Chen Masih terlalu dini untuk menjadi Raja Sejati Dalam waktu kurang dari seribu atau ratusan tahun Dekan tidak akan bisa menjadi Raja Sejati Zuo Sui menghela nafas dan berkata begitu Zuo Sui adalah seorang veteran Jade Bon Sein Yang telah terjebak di Sein Realem selama bertahun-tahun Dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan menembus belenggu Itu masih jauh dari menjadi Raja Sejati Dan saya tidak tahu tentang tahun monyet Mungkin pencapaian seni bela diri dalam hidup ini akan berhenti di Jade Bon Sein Dan tidak memiliki peluang dengan Raja Sejati Mungkin Dekan akan mendapatkan peluang besar dan menjadi Raja Sejati dalam sekejap Melihat Zuo Sui sangat malu Lu Chen dengan santai menghiburnya Itu untuk masa depan Ruangkan waktumu Jangan khawatir Zuo Sui tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan mengemukakan masalah lain Hal terpenting saat ini adalah kompetisi yang mulia yang akan datang di Istana Chang Sebagai kekuatan di Istana Chang Akademi Tianhuang harus memiliki murid untuk berpartisipasi Ada begitu banyak yang mulia Para suci berjalan di mana-mana Mengapa Anda mengadakan kompetisi yang terhormat? Lu Chen bingung Bahkan jika itu akan diadakan Itu akan menjadi kontes Raja Sejati Setidaknya itu adalah kontes orang suci Kontes yang mulia tidak ada artinya Tentu saja bermakna Istana Chang tidak akan melakukan apapun yang sia-sia Dan pasukan di daerah terlalu malas untuk berpartisipasi Pertama-tama, Istana Pangeran Chang sangat ketat dengan wilayahnya Dan harus memeriksa potensi para murid dari berbagai kekuatan kecil dan menengah di wilayah tersebut untuk memposisikan setiap kekuatan Kedua, selama ini adalah kompetisi yang diadakan oleh Istana Chang Akan ada hadiah yang besar Ini juga semacam umpan balik dari Istana Chang kepada kekuatan yang bergantung Berbagai kekuatan yang melekat pada Istana Chang ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya dari Istana Chang Jadi mereka harus berjuang untuk menjadi yang teratas dalam kompetisi Berapa banyak yang bisa mereka peroleh tergantung pada kekuatan mereka Jangan meremehkan hadiah dari kompetisi Hadiah apapun adalah sumber daya yang sangat besar untuk kekuatan kecil kita Tidak ada cara untuk melakukan ini Di wilayah Istana Chang, semua sumber daya di wilayah ini berada di bawah kendali Istana Chang Pasukan kecil kita harus bergantung pada Istana Chang untuk bertahan hidup Zuo Sui menjelaskan kepada Lu Chen Lu Chen hanya mengangguk, tidak berbicara, dan tidak tahu harus berkata apa Setelah terus-menerus masuk Akademi Tianhuang Ia masih terikat pada Panji Istana Chang, atau masih di bawah pagar Untungnya, Lu Chen dapat membuat alkimia sendiri, dan dia tidak perlu mengandalkan sumber daya dari Akademi Tianhuang Apalagi bersaing untuk mendapatkan hadiah dari Istana Chang Kalau tidak, itu adalah keberadaan mengandalkan orang lain, dan tidak ada harga diri sama sekali Selama jangka waktu ini, kamu belum sampai di Akademi Tianhuang, jadi aku khawatir kamu tidak akan bisa tiba tepat waktu Zuo Sui berkata lagi, untungnya, saya lega Anda ada di sini hari ini Persiapkan diri Anda dan ikut saya ke Chang Wang Mansion untuk berkompetisi dalam beberapa hari Saya berpartisipasi Lu Chen bertanya, kamu bersaing Zuo Sui Dao, lupakan saja, levelku terlalu rendah Sungguh bercanda, dia sudah memiliki kekuatan untuk menebas orang-orang suci Dan dia mengorbankan pisau kelima untuk memotong langit, dan orang-orang suci bertato tulang biasa tidak tahan Biarpun kamu tidak menggunakan pedang, cukup gunakan tangan yang gemetar, kamu masih bisa mengalahkan orang Suci yang kuat dan kuat Orang bijak berbudi luhur yang lebih lemah mungkin tidak mampu menahan genggaman Fantian Ada pun orang suci di bawah ini, bagaimana mungkin tangan dan kakinya Kekuatan tempurnya yang menyimpang telah mencapai level orang suci, jadi apa gunanya dia berpartisipasi dalam kontes yang mulia Dia tidak ingin menyalahgunakan makanan Saya tidak ingin imbalan apapun dari Istana Pangeran Chang, jadi mengapa membuang-buang waktu memainkan kontes yang mulia Kalau memang ingin bertarung, panggil saja Sangguhan Jin dan yang lainnya Selusin saudara inti Sangguhan Jin semuanya mampu melompati katak untuk bertarung, dan beberapa dari mereka bahkan mampu bertarung melawan orang bijak yang berbudi luhur Tidak, yang mulia emas dari legionmu tidak bisa bertarung Mereka adalah ras roh, tidak apa-apa mewakili ras roh, tapi mereka tidak bisa mewakili ras manusia Zuo Sui menggelengkan kepalanya dengan cepat, dia berpikir yang dibicarakan Lu Chen adalah gadis ras roh itu Setelah tiba di Akademi Tianhuang, semua anggota klan roh berhenti meminum pilki yang tersembunyi Dan Zuo Sui tahu siapa yang ada di dalam ketika nafas klan roh keluar Namun, Zuo Sui belum mengetahui identitas Lingwa, dan Lingwa belum memulihkan kondisi sucinya, jadi tidak ada yang menonjol tentangnya Terlebih lagi, Lingwa telah mengikuti Lu Chen kemana-mana, Zuo Sui mengira Lingwa berselingkuh dengan Lu Chen Bukan mereka, yang saya maksud adalah anggota legion terkuat Meskipun mereka hanya yang mulia Qing Tian, tidak ada masalah dalam mengalahkan yang mulia tubuh emas Lu Chen menjelaskan, jika mereka kuat, saya bisa membiarkan mereka berpartisipasi Bagaimanapun, setiap vaksi memiliki tiga tempat Zuo Sui tersenyum canggung, dan berkata lagi Kami tidak memiliki banyak murid di akademi kami, jadi ketiga tempat itu akan diberikan kepadamu Tentu saja Zuo Sui merasa malu, karena dia tidak memiliki banyak murid, dia tidak memiliki murid sama sekali Jika bukan karena orang-orang seperti Lu Chen dan fanatik legion, Akademi Tianhuang akan mendapat masalah lagi di kontes yang mulia ini Benar sekali lagi, karena Akademi Tianhuang memiliki sedikit sumber daya dan reputasi buruk, dan tidak menerima murid selama beberapa tahun Pada awalnya, ketika Zuo Sui menerima Lu Chen dan menemukan kebocoran yang sangat besar, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berlatih selama beberapa hari Kalau begitu aku akan melepaskan Sang Tuan Jin, Ruhua, dan Fei Long Tidak, kamu pasti termasuk di antara tiga tempat itu Zuo Sui berkata dengan cepat Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku berlevel rendah, dan aku bukan seorang yang mulia Bahkan jika aku ingin pergi, mereka tidak mengizinkanku berpartisipasi Lu Chen berkata dengan marah Meskipun Anda tidak memiliki status yang mulia, Anda memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia Jika saya melaporkan kekuatan tempur Anda, Anda masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi Zuo Sui sebenarnya mengatakan demikian Mengapa kamu harus memintaku untuk berpartisipasi? Lu Chen merasa sangat pusing, dia ingin berkonsentrasi pada kultifasinya Dan menyingkirkan kondisi setengah langkah pemurnian dewa yang bau sesegera mungkin Oleh karena itu, dia tidak ingin membuang waktu berharga untuk melawan kompetisi omong kosong terhormat ini Hanya karena Anda bukan seorang yang mulia dan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang yang mulia Anda tampaknya memiliki lebih banyak potensi Dekan mengetahui tingkat kekuatan tempurmu yang telah dicapai Kekuatan tempurmu lebih tinggi dari yang mulia King Tian dan lebih rendah dari yang mulia tubuh emas Dapat dikatakan berada pada level tubuh emas yang mulia Namun, Anda harus jujur, bisakah Anda membawa tubuh emas yang mulia? Beberapa kali, kesan Zuosue terhadap kekuatan tempur Lu Chen masih dalam kompetisi seleksi hutan belantara timur Pada saat itu, yang mulia Zan King Tian adalah kekuatan tempur tertinggi Lu Chen Tapi sekarang kekuatan tempur Lu Chen berbeda Dengan perolehan kekuatan supernatural baru itu, dia telah maju pesat Bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci Membawa tubuh emas yang mulia Lu Chen tersenyum dan berkata Tidak apa-apa membawanya beberapa kali dengan santai Tidak apa-apa Anda tidak perlu menang melawan yang mulia tubuh emas Selama Anda membawa tubuh emas yang mulia beberapa kali dan Anda dapat mundur sepenuhnya Tujuan kompetisi telah tercapai Kontes yang mulia yang diadakan Istana Chang berbeda dengan tempat lain Selain memperebutkan peringkat, juga memperhatikan potensi Jadi, ada penghargaan khusus dalam kompetisi tersebut Potensi penghargaannya sangat kaya Jika kamu mengikuti kompetisi Kamu akan menjadi talenta super dengan level terendah Kekuatan tempur tertinggi Dan potensi terbesar Siapa lagi yang bisa mendapatkan hadiah potensial ini? Pasti kamu Zuo Sui berkata dengan gembira Apa hadiahnya? Lu Chen bertanya Itu bisa berupa pil atau batu roh biru Kata Zuo Sui Lupakan saja Aku tidak tertarik Aku tidak butuh pil Dan aku tidak kekurangan uang Zuo Sui menunjuk ke rumah akademi yang bobrok Dan berkata Kamu juga tahu bahwa akademi ini sangat miskin dan kekurangan sumber daya Jika kamu tidak bisa mendapatkan hadiah dari Istana Chang Bagaimana akademi bisa berkembang jika kamu tidak melakukannya? Punya pendapatan sumber daya Bagaimana kita bisa memperbaiki rumah-rumah tua ini tanpa uang? Sejak Lu Chen menyewa pesawat ruang angkasa kembali ke Donghuang Zuo Sui tahu bahwa Lu Chen adalah seorang tiran lokal Tetapi urusan Lu Chen adalah Lu Chen menjadi tiran lokal Dan uang Lu Chen tidak akan dibelanjakan untuk akademi Tianhuang Jadi dia masih harus bekerja keras untuk pengembangan akademi Tapi Lu Chen berpikir bahwa dia telah menjadi sapi perah sekolah Meski ada unsur seperti itu Dia tidak akan mengakuinya meski dipukul sampai mati Itu bukan urusanku Aku datang ke akademi Tianhuang untuk berlatih dan belajar Bukan untuk menjadi sapi perah bagimu Lu Chen menjadi sedikit marah saat itu juga Dan tidak menunjukkan kasih sayang apapun ketika dia berbicara Ini baru hari pertamanya di akademi Tianhuang Dan Zuo Sui ini mempertaruhkan masa depan akademi padanya Sungguh tidak masuk akal Ganshing Zuo Sui berhutang banyak Dan alasan memikatnya ke akademi Tianhuang adalah untuk membantu akademi mendapatkan uang Lu Chen, Dekan tidak menganggapmu sebagai sapi perah Tetapi akademi itu terlalu miskin Dan akademi itu benar-benar tidak dapat bertahan tanpa uang tambahan Zuo Sui menghela nafas dan berkata Sejak Dekan mengambil alih akademi Akademi tersebut menjadi miskin dan kosong Dekan telah berusaha untuk meningkatkan akademi Tetapi dia tidak dapat melakukannya sampai Anda datang sekarang Dibutuhkan alamat sekali untuk melihat harapan Tidak apa-apa jika Anda menginginkan hadiah dari Istana Pangeran Chang Dengarkan pengaturan saya Dan saya jamin bahwa tiga teratas dalam kontes yang mulia semuanya akan diperoleh oleh Akademi Tianhuang Melihat penderitaan Zuo Sui, Lu Chen memikirkannya dan melepaskannya Dia bahkan tidak repot-repot belajar dari Zuo Sui Sejak dia bertemu Zuo Sui di tempat yang kacau Dan melarikan diri bersama Zuo Sui ke tempat yang kacau Lu Chen mungkin tahu seperti apa Zuo Sui Di permukaan, orang ini terlihat seperti seorang sarjana Seolah-olah dia jujur Tetapi di dalam hatinya dia sedikit bercanda Dan sedikit serakah Namun Zuo Sui memiliki satu kelebihan Yaitu tidak sombong dan mudah diajak Bicara, ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa Akademi Tianhuang benar-benar terpuruk Dan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk pamer Seorang dekan yang putus asa yang hampir kehabisan murid namun berani pamer di depan Lu Chen Apakah dia ingin Lu Chen pergi semalaman? Oleh karena itu, Lu Chen tidak menahan diri di depan Zuo Sui Dan dia dapat mengatakan apapun yang dia inginkan Yang sangat wajar Namun, Dekan tetap ingin Anda berpartisipasi Zuo Sui masih belum menyerah Dan dia masih membujuknya seperti ini Hanya saja belum jelas apakah itu persuasi atau penipuan Bagaimanapun, Lu Chen tidak terbujuk atau dibodohi Mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi Jika Lu Chen tidak pergi, Zuo Sui tidak bisa berbuat apa-apa Dia tidak bisa mengikat Lu Chen untuk pergi, bukan? Lu Chen adalah bibit seni bela diri yang hebat Setelah menghabiskan begitu banyak uang, dia akhirnya menjemput Lu Chen Dia hampir mengakui Lu Chen sebagai leluhurnya Beraninya dia mengikat Lu Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hanya saja Lu Chen mengatur agar tiga bawahannya mengikuti kompetisi tersebut Meskipun dia bersumpah untuk memenangkan peringkat Dia tidak begitu lega Alasan utamanya adalah dia tidak memahami kekuatan tempur Sangguan Jin, Ru Hua dan Fei Long Tidak peduli seberapa besar Lu Chen memuji ketiga orang itu Dia hanya mempercayai 30% dari mereka, tidak lebih Anda dapat mengatur kontes yang mulia sesuka Anda Jika Anda tidak berpartisipasi, dekan akan merasa Anda tidak ada hubungannya Oke, sekarang mari kita mulai bisnisnya Bicarakan tentang pelatihanmu di akademi Anda dapat melihat sekilas situasi akademi Jika Anda menginginkan uang, Anda tidak punya uang Dan jika Anda menginginkan sumber daya, Anda tidak memiliki sumber daya Dapat dikatakan Anda tidak membutuhkan apapun Kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan Juga, tidak ada penatua di akademi Jika Anda menemui masalah dalam budidaya, kecuali uang dan sumber daya Anda dapat bertanya kepada dekan Dekan adalah seorang bijak tulang giyok yang telah mengajar murid yang tak terhitung jumlahnya Dan memiliki pengalaman yang kaya Dia dapat membimbing Anda dalam semua masalah yang Anda temui dalam kultivasi Juga, ada banyak buku di toko buku akademi Termasuk beberapa latihan dan keterampilan bertarung Kamu bisa membacanya dengan santai Tetapi Anda harus ingat, pengelola toko buku, Tuan Li Tidak boleh menyinggung perasaan Jika tidak, Anda akan kewalahan dan berjalan-jalan Setelah Zuo Sui memberi beberapa instruksi kepada Lu Chen Dia pergi dengan perasaan tertekan Dekan Zuo sangat suka bercanda Saya datang ke sini untuk aura akademi Tianhuang Bukan ke sini untuk belajar dan mengikuti ujian nomor satu Saya memiliki keterampilan dan keterampilan tempur tingkat surga yang tak terhitung jumlahnya Apakah saya masih perlu membaca keterampilan dan keterampilan tempur sugei? Akademi Tianhuang hanyalah kekuatan kecil di benua tengah Seberapa tinggi metode budidaya dan keterampilan tempurnya Diperkirakan skill dan skill tempur sugei paling banyak berada pada level rendah Dan level ini tidak sesuai dengan kebutuhanku Lu Chen melihat sosok Zuo Sui yang menghilang Tidak bisa menahan senyum Lalu berjalan ke sebuah bangunan tua